Tibi Maruko akan segera dimulai Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kakek ingin kacamata hitam Berhenti! Detektif itu keren! Akhirnya penjahat itu akan tertangkap! Setelah mandi terasa segar, Maruko kenapa kau tidak mandi? Sedang seru nenek, kakek saja yang mandi! Ah, tidak! Kakak juga mau menonton! Berhenti! Kau tidak akan bisa lolos! Kau tidak bisa menangkapku dengan mudah! Hei, hei, hei! Detektif dan penjahat itu pakai kacamata hitam! Lalu, apanya yang hebat? Jangan berisik, ayah! Tengah ruang! Kau ditangkap! Tengah ruang kau ini! Kasus dalam drama televisi sudah selesai! Tapi akan ada kasus baru di dalam keluarga Maruko! Ah, seru sekali! Kakak mau mandi dulu! Ah, kakek tidak adil! Aku mau mandi sekarang, kak! Detektif itu keren! Tapi apa benar penampilan detektif seperti itu memang ada ya? Apa maksud kakek? Tentu saja ada! Oh, kakek sudah hidup cukup lama, tapi sampai saat ini belum pernah melihatnya! Ayah juga belum melihatnya! Kalian tidak mengerti apa saja kesulitan yang dialami detektif! Agar tidak ketahuan, maka mereka berusaha untuk menyamar! Begitu! Begitu ya? Nah, jadi itu kenapa dia memakai kacamata hitam? Terlihat keren, bukan? Ini berarti jika kakek melihat ada orang memakai kacamata hitam, orang itu adalah detektif! Benar! Itu tidak benar! Kacamata hitam itu keren, aku mau! Kakek, pasti kakek keren memakai kacamata hitam! Jika kakek pakai kacamata hitam... Nah, kau ditangkap! Kakek, kakek keren sekali! Bagus! Besok hari minggu, kakek akan pergi untuk membeli kacamata hitam! Apa? Kenapa kakek? Harus segera dilakukan! Entah apa yang harus segera dilakukan! Di hari minggu... Oh iya, Maruko! Di mana orang menjual kacamata hitam? Kalau tidak salah, mungkin di toko optik! Oh begitu! Kalau begitu kakek ke toko yang memperbaiki kacamata rabun dekat kakek! Kita coba ke sana! Hei, ini pertama kalinya aku masuk ke toko optik! Aku agak takut! Permisi! Ada yang bisa aku bantu? Apa ada kacamata hitam? Ada, tapi tidak begitu banyak! Ada di sebelah sini, ayo! Hanya ini? Rupanya di daerah sini tidak banyak orang yang memakai kacamata hitam! Jadi tidak begitu laku! Apa Anda sedang mencari hadiah? Tidak! Kakek, kakek mirip detektif! Benarkah? Kau ditangkap! Kakek keren! Detektif ditangkap! Bagus! Aku akan membelinya! Apa? Astaga! Jika membeli kacamata hitam, akan membuat masa depan buruk bahkan sebelum dicoba! Hah, mahal sekali! Kakek tidak bisa membelinya! Hah, kakek kita tidak bisa membelinya kecuali menjadi detektif! Dunia ini kejam! Maaf! Kakek, kakek jangan sedih! Mungkin kakek terlalu muda untuk membeli kacamata hitam! Kalau kakek terlalu muda, lalu tuanya seperti apa? Hah? Kakek tidak bisa membelinya! Kau mau melihat-lihat toko mainan? Tidak ada salahnya melihat-lihat toko lain! Lihat, Maruko! Kakek menemukan kacamata lagi di sini! Benar! Jika ini harganya, kakek bisa membeli satu pasang lagi untuk Maruko! Kita berdua bisa memakai kacamata! Kakek yang mau pakai kacamata itu seru ya! Dunia tampak lebih cerah! Wah, awan orangnya! Lucu! Iya kan? Kakek belum pernah melihatnya! Kenapa kakek tidak mencoba ini sebelumnya ya? Tomoso, kau ini! Hehehe! Suara tawa itu? Hehehe! Maruko! Ibu rupanya! Kenapa ibu kehabisan nama? Bukan itu masalahnya! Semoga saja tetangga belum ada yang melihat! Ini kacamata untuk bergaya, Bu! Kalian beli kacamata orangnya di mana? Ini tidak merepotkan siapa-siapa! Sudahlah, kacamatanya jangan dipakai lagi ya! Maruko, ibu akan menyimpan kacamatamu ini! Kenapa? Kau ingin membawanya ke sekolah, bukan? Eh, kalau begitu aku akan memakainya di rumah saja! Tidak ada artinya jika kau pakai di dalam rumah! Biar ibu saja yang simpan kacamatanya! Ya, ibu! Besoknya... Aku akan jalan-jalan keluar sebentar! Hari yang indah untuk mengenakan kacamata! Wah, serunya! Mereka mirip makhluk asing! Apa makhluk asing seperti mereka? Apa mungkin hayalanku saja? Sepertinya orang-orang memperhatikan aku! Mungkin aku memang keren memakai kacamata ini! Begitu ya! Hmm, beginilah rasanya jadi orang terkenal! Baiklah, aku istirahat dulu! Nah, di sini saja! Oh, nyaman sekali! Aku tertidur! Aku harus pulang! Oh, tidak! Oh, tapi ini juga menarik! Apa lampunya jadi hijau ya? Eh, Mbak Ruko! Kacamatamu sudah dikembalikan ibumu! Belum! Tapi, ketika aku membicarakannya di sekolah tadi... ...pandangan jadi orangnya! Benarkah? Aku juga ingin mencobanya, Mbak Ruko! Pasti lebih cocok kau pakai! Aku hirip padamu, Tamae! Kau pantas memakai kacamata apa saja! Kata orang, kacamata membuat orang terlihat cerdas! Kalau kacamata aku juga pakai! Aikiwa, kalau dilihat lagi kacamatamu bagus! Benarkah? Apa kacamataku bagus, Hanawa? Iya, kacamatamu bagus! Oh, iya! Apakah kalian tahu apa itu lensa kontak? Konyaku dan kismis? Sepertinya rasanya tidak enak! Bukan, lensa kontak! Itu adalah kacamata jenis baru yang dipakai langsung pada mata! Apa? Bagaimana memakainya di mata? Aku tidak pakai kacamata! Jadi, aku tidak begitu tahu! Tapi, katanya dipakai langsung pada mata! Apa? Apa jadi cantik kalau memakainya? Bagaimana menurutmu, Hanawa? Iya, mungkin jadi cantik! Apa katamu? Katanya dipakai langsung pada mata! Kami makhluk asing lensa kontak! 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 Pak Tomozo, terimalah ini! Menakutkan sekali! Maruko! Tidak usah khawatir, kek! Kakek tidak perlu memakai lensa kontak! Kakek pakai saja kacamata rabun dekatnya! Aku juga lebih suka jika kakek hanya memakai kacamata saja! Benarkah? Maruko, kau sangat baik! Tapi, sepasang kacamata hitam akan jauh lebih bagus! Begitu ya? Tapi, ini... Kakek, jangan katakan jika kakek pulang dengan memakainya! Tentu saja! Kakek memakainya di sepanjang jalan! Sedap menunggu! Setelah kejadian itu, kacamata penuh gaya ini tidak pernah dipakai lagi! Jika gagal tiga kali, pasti selamat! Anak-anak, kalian sudah mengerjakan PR kalian? Oh ya, sudah! Sudah, sudah! Maruko! Maruko! Tamai, ada apa? Kita harus mengumpulkan PR Matematika pada Pak Guru, Maruko! Apa? PR Matematika? Hah? Maruko, ada apa? Apa kau lupa mengerjakan PR-nya? Hari ini aku berbeda! PR-ku sudah selesai dikerjakan! Hah? Benarkah? Tapi sebenarnya tadi malam... Kakak matikan lampunya! Matikan saja! Ada apa? Kakak membuatku kaget! Kakak lupa membuat PR Matematika! Aduh, bagaimana ini? Dasar, Kakak selalu menyebutku ceroboh! Tapi sekarang tidak bisa lagi karena Kakak juga ceroboh! Lampunya terlalu terang untuk tidur! Diamlah, Maruko! Oh, besok pagi aku pasti susah bangun karena kurang tidur! Selamat malam! Kenapa? Kau berisik sekali, Maruko! Aku baru ingat aku juga ada PR Matematika! Hah? Aku lupa sama sekali! Lihat! Kau tidak boleh mengejak orang lain! Kenapa kalian berisik sekali? Ini sudah waktunya tidur! Kalian berdua ini, kenapa? Aku lupa ada PR Matematika, Bu! Aku juga! Kau juga sampai lupa, Sakiko! Oh, bagaimana lagi? Baiklah, ibu akan bantu menyelesaikan soal yang tidak kalian mengerti! Ayo kita kerjakan bersama-sama! Baik! Maka ibuku pun mengajariku! Jadi aku bisa mengerjakan PR hari ini dengan baik! Begitu ya! Jadi kau lega karena ingat ada PR sebelum tidur? Iya, tapi aku agak mengantuk sekarang! Apa? Ada apa? Kotak krayonnya! Krayonnya! Aku sudah mengerjakan PR, tapi... Aku mengantuk, jadi aku masukkan tanpa melihat lagi! Maruko, tolong kau rapikan alat tulismu itu dengan baik! Baik, seharusnya... Maruko, bapak lihat kau sudah bekerja keras! Kau hebat! Anak-anak, kalian harus mencontoh Maruko! Seharusnya seperti itu... Hah? Bagusnya? Kita menggambar di sini saja ya? Iya... Maruko, jangan sedih bergembiralah! Tidak seperti Maruko biasanya! Jika aku tahu itu yang akan terjadi, aku tidak akan tidur malam untuk mengerjakan PR! Lebih baik aku beritahu Pak Guru jika aku lupa, daripada aku memberikan PR yang ada coretan! Jangan begitu! Mungkin Pak Guru mengerti bahwa kau sudah berusaha dengan keras mengerjakan PR-mu, Maruko! Entahlah... Lagi pula, ibumu sudah membantumu mengerjakan PR-mu, bukan? Kalau kau katakan lebih baik lupa, ibumu pasti akan kecewa! Iya, benar, Tamai! Aku sudah berusaha keras mengerjakan PR semalaman, jadi tercoret krayon sedikit tidak akan merusak kerja kerasku! Semangat! Coretannya bukan sedikit! Benar, Maruko! Terima kasih, Tamai! Aku jadi bersemangat lagi! Itu bagus, Maruko! Ini saatnya menggambar! Maruko pasti bisa! Ya, semangat! Wah, gambarku bagus ya! Maruko kau hebat! Gambarmu sangat bagus! Sungguh? Hari ini gambarku memang lumayan bagus ya! Hei! Rasakan ini, Butaro! Hei! Ini juga! Mamaji, jangan! Aku selesai-selesai menggambar! Nanti bisa rusak! Iya, seharusnya kau menghindar! Ya, 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 ya! Rasakan ini! Selamat, Maruko! Kita berlindung di sana saja! Ayo! Maruko! Aduh! Gambarku selamat! Maruko, tapi bajumu... Apa? Bajuku! Ini adalah kardigan kesukaanku! Jangan khawatir, Maruko! Ibumu pasti nanti bisa membersihkannya! Naguchi! Maruko, kau mau ku beritahu sesuatu? Apa? Beritahu apa? Ada apa, Naguchi? Kata orang, jika gagal tiga kali, pasti selamat! Apa? Jika gagal tiga kali, pasti selamat! PR matematikamu! Kardigan kesukaanmu! Kau akan membuat noda pada sesuatu yang penting lagi! Apa? Apa maksudnya? Itu bekal berita bagus, Naguchi! Tidak mungkin! Naguchi memperingatkanmu agar jangan sampai ada kejadian tiga kali, Maruko! Maruko! Aku akan membuat noda sesuatu yang penting! Membuat noda! Mak, Maruko! Aku pulang! Eh, selamat datang! Ibu! Eh, ada apa, Maruko? Kardigan kesukaanku kotor! Mami dan Ibu taruh tadi malu yang parjadan! Begitu, sudah-sudah jangan menangis! Nanti Ibu bersihkan ya! Sungguh? Tentu saja, nanti akan Ibu cuci! Sekarang lepaskan dan letakkan di keranjang cucian ya! Baik! Ibu, apa benar jika gagal tiga kali pasti selamat? Eh, iya, itu pepatah lama! Ah, jadi yang ketiga akan segera terjadi! Maruko, kakak baukan camilan! Apa? Apa ini? Aduh! Kakak jangan menumpahkan jus! Tidak, kakak tidak seperti Maruko! Karena kakak hampir menjatuhkan nampan tadi! Karena kau sedang membersihkan kamar, kakak jadi kaget! Kenapa Maruko membersihkan kamar? Jika kamar berantakan, aku bisa membuat noda pada buku komiku, kak! Buku komikmu? Maksudmu buku teks ya? Ah, kau mau makan camilan di meja? Biasanya kau makan sambil berbaring dengan membaca komik! Jangan konyol! Aku bisa menjatuhkan makanan pada buku komik jika aku tertawa dengan mulut terbuka lebar! Hmm, kakak lebih baik jika kakak tidak bersikap buruk seperti itu, mengerti? Apa? Kau tidak biasanya ya? Kau serang apa Maruko? Kenapa caramu minum sub miso agak aneh? Jika aku menumpahkan sub miso, pakaianku bisa terkena noda nanti! Maruko sudah membuat noda dua kali hari ini, jadi dia berhati-hati agar tidak membuat noda untuk ketiga kalinya! Haa, itu hanya mitos saja! Jika terjadi sesuatu, maka akan terjadi lebih dari tiga kali! Bisa empat atau lima! Tidak, tidak mungkin! Jangan begitu ayah! Itu pepatah yang menasehati kita untuk berhati-hati agar tidak membuat kesalahan yang sama! Lebih dari sekali! Ayahmu tidak mengerti maksudnya! Itulah kenapa ayahmu membuat kesalahan yang sama terus-menerus! Lagi pula, dengar Maruko, segala hal yang terjadi tiga kali terjadi untuk kebaikan! Untuk kebaikan? Benar, benar! Jika ada hal baik terjadi dua kali, maka hal baik lagi akan terjadi untuk ketiga kalinya! Tidak ada hal baik terjadi hari ini! Aku hanya ingin membuat Maruko gembira! Lebih baik jika yang ketiga tidak terjadi, walaupun bisa terjadi kapan saja! Agar Maruko terus membersihkan kamarnya! Sakiko benar sekali! Lagipula, Maruko tidak akan terlalu ceroboh, ya kan? Itu berarti yang ketiga kalinya sebaiknya tidak terjadi! Demi kebaikan kita semua! Iya, benar! Semua berpikir itu bukan urusan mereka! Hanya Maruko yang tidak bisa tertawa! Sebuah puisi untuk membuat Maruko gembira! Jika aku berikan ini, maka dia akan... Kakek, terima kasih! Ini membuatku gembira seratus kali! Kakek, aku sayang kakek! Maruko! Akan kubacakan! Apa itu benar? Yang telah terjadi dua kali akan terjadi untuk ketiga kalinya? Tiga kali gagal akan selamat! Akan kucoba lagi! Harap berhati-hati! Untuk mencegah terjadi tiga kali, kuasa padaan bisa mencegahnya! Mana yang harus kupilih? Tidak, tidak! Ini tidak bisa buat Maruko gembira! Tidak bisa! Kakek! Aduh, ada apa Maruko? Tiga kali! Sudah terjadi tiga kali! Aku minta maaf, kek! Maafkan aku! Apa? Tidak! Ini bukan seperti yang kau kira, Maruko! Aku sudah berhati-hati! Tapi gara-gara aku puisi kakek jadi... Kakek mau memaafkan aku tidak ya? Oh, tunggu! Ini berarti aku tidak perlu khawatir akan terjadi tiga kali! Jadi aku tidak perlu hati-hati lagi! Hooray! Aku akan membaca komik dengan makan permen! Aku akan ambil jus! Aku siap! Jusat sudah siap! Hooray! Ternyata ketiga kalinya terjadi pada Maruko! Maruko jadi penyanyi terkenal! Besok ada murid baru! Tapi menemukan tanda terima mencurigakan! Jangan lewatkan penampilan Maruko! Itu deh pisang-besok cibi Maruko! Maruko jadi penyanyi dan Maruko makan apa! Sampai jumpa! Jangan lupa like... Jangan lupa like... Sub indo by broth3rmax